Shalom 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 Bang Diki Shalom Kak Shalom Bang Boy Shalom Kak Jojorma Shalom Kak Shalom Kak Hai, apa kabar Kak? Baik Kak Puji Tuhan Shalom Bang Perandiko Shalom Bang Kayaknya pengen liat nih Bang Bapaknya gimana sih? Gimana nih? Boleh dibuka videonya Bang? Bentar Kak, bentar Kak Oke, oke Oke Bang Halo Kak Dres Halo Kak Dres Salam Bang Hadifijar Salam Bang Salam Bang Oke Boleh dibuka kok Bang videonya? Aku pengen liat nih Muka gantengnya nih Muka gantengnya nih Bang Muka gantengnya gimana nih Bang? Biar kita tau Bang Ih mantap Oke Nanti gini terus ya Bang ya Iya Bang Hidupin aja terus Bang Kameranya Halo Bang Rafael Yones Nah jadi ini Ini menyesuaikan aja ya teman-teman ya Nanti Aku punya jargon Kalau aku bilang Pak Hatta Teman-teman Kayak gini ya Gerakannya Pergualan Hasoman Salta Bentuk loh gitu tuh teman-teman Gimana gimana? Bisa gak teman-teman? Gak apa-apa ini Biar lucu-lucuan aja Biar lucu-lucuan aja Diusahakan Kak Kenapa kalau? Diusahakan Oke Pasti bisa dong Bang Gampang ya itu Bang Dapet A-nya pasti itu Bang Kalau udah ikutin gerakan itu Amin Oke kita mulai ya Bang Pak Tolong diikuti ya gerakannya Biar aku contohin deh Kayaknya contohin file lagi aja kali ya Pak Hatta Pergualan Hasoman Sahota Gitu teman-teman bisa kan tuh Keren Oke oke Coba ya Bang Kakak semuanya kita ikutin Oke Kita bareng-bareng ya Tapi kita beda sendiri Nanti Oh iya kita beda sendiri Nanti kita menyesuaikan Abang Kakak Karena kita berdua Abang Kakak kan sendiri nih Jadi Abang Kakak Tadi yang kayak tadi Bentuknya gini Gini gitu ya Oke Coba ya Kak Oke coba ya Pak Hatta Pergualan Hasoman Sahota Oke Kita mulai ya teman-teman Shalom teman-teman Sambil kita Menunggu nih Horas-horas Hita Ganupan Selamat datang Untuk teman-teman mahasiswa Dan nama poso baru Pimpinan jemaat GKPS Bogor Dan pembimbing nama poso GKPS Bogor Yang berhalangan hadir pada Acara pada malam hari ini Yaitu Pergualan Hasoman Sahota Sebelum itu Aku mau perkenalkan diri dulu ya teman-teman Aku Evita Mas Diana Purba Dan aku Romandogunawan Purba Oh iya Bang Tadi kan kita udah latihan jargon ya Iya Gimana kalau teman-teman Kita latihan jargon lagi ya Sekali lagi Boleh banget sih Harus kita coba nih Kak Kayaknya ya Iya betul Oke Stay tune ya teman-teman Siap-siap ya Kita coba ya teman-teman Aku bilang Pak Hatta Teman-teman tau dong Harus berbuat apa Yuk kita coba ya Satu Dua Tiga Pak Hatta Perdualan Hasoman Sahota Oke Terima kasih Terima kasih juga kepada pimpinan Majelis yang sudah bergabung Di dalam acara kita ini Yaitu Bapak Tua Mayu John Purba Selaku Porhangir DKPS Bogor Kela Edwin Saragi Selaku Wapeng DKPS Bogor Panggijon Marciano Selaku Sekeraris Jemaat DKPS Bogor Dan kepada Abang kita Bang Gutman Hans Girsang Selaku Bendahara Jemaat DKPS Bogor Tidak lupa juga Kami ucapkan terima kasih Kepada pembimbing kami Si Tua Por Siaman Purba Yang tidak bisa hadir Pada malam hari ini Oh iya Bang Kayaknya kita mau nyanyi dulu deh ya Bang Iya sih Jadi nyanyinya itu ya Di medley-medley gitu Bang Nah yang pertama itu Kita nyanyi Mari bersuka Di medley dengan Tuhan memanggil namamu Nah teman-teman yang dipanggil namanya Tolong dibuka ya mute-nya Jadi kita nyanyi bareng-bareng Oke Nanti dicontohin dulu sekali sama Bang Bang Mando Hari ini Hari yang telah Hari ini hari ini hari ini hari yang telah Dijadikan Tuhan mari kita bersuka Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Mari bersuka Bersuka Mari bersuka 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 dalam Tuhan Sekarang bersuka 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 Inget ya teman-teman Bersuka Bersuka Kayak gitu ya teman-teman Bersuka 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 Dalam doa Ya Tuhan Ya Tuhan Bapak kami Dalam kerajaan surga Bapak yang kami kenal Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Pada malam yang baik ini Pemuda GKPS Bogor Mengadakan acara Pahata Pergualan Anak Soman Sahuta Sesama Pemuda Dan menyambut Anak-anak kami Pemudi Pemuda Yang Menjawab Tuhan Ketika Tuhan Memanggil Anak-anak kami semua Menjawab Panggilan Tuhan Untuk Studi mereka Untuk Perjalanan Yang mereka Boleh mulai Tapaki Dan sedang Mereka jalani Untuk Menuntut ilmu Untuk Selalu Di dalam Studi mereka Akan Tuhan Tuntun Engkau Berikan Kesehatan Engkau Berikan Kekuatan Kepada Semua Anak-anak kami Yang Memulai Studi Ataupun Yang akan Melanjutkan Studi mereka Itu semua Adalah Rencana Tuhan Yang indah Buat Anak-anak kami Seperti Kidung Pujian Yang tadi Sudah Dilantunkan Dengan Sukaria Sukacita Semua Anak-anak kami Menjawab Ya Tuhan Ya Tuhan Itulah Itulah Jawaban Mereka Selalu Atas Panggilanmu Di dalam Kehidupan Terkhususnya Di dalam Mereka Akan Melakukan Studi Mereka Ya Bapak Berkati Anak-anak kami Semua Berkati Semua Para Orang tua Yang Mengiringi Dan Yang Mendukung Dan Yang Menopang Anak-anak kami Semua Di dalam Studi Mereka Ya Bapak Tambahkan Berkat-berkat Kesehatan Tambahkan Rezeki Sukacita Buat Semua Orang tua Yang Mengutus Anak-anak Mereka Untuk Belajar Dan Menuntut Ilmu Seturut Dengan Kehendakmu Bapak Yang baik Anak-anak kami Semua Pemuda Kami Serahkan Hanya Dalam Tangan Penyertaanmu Dimanapun Mereka Akan Melanjutkan Studinya Maupun Untuk Tahap-tahap Seperti Pandemi COVID-19 Ini Barangkali Semuanya Atau Sebagian Besar Masih Melakukan Studi Daring Dari Tempat Atau Rumah Ataupun Kota Mereka Masing-masing Tuhan Yang Menuntun Tuhan Yang Selalu Memberikan Yang Terbaik Buat Anak-anak kami Untuk Acara Yang Baik Ini Bapak Hadirlah Engkau Rohmu Yang Kudus Menerangi Hati Dan Pikiran Kami Semua Terhususnya Anak-anak kami Pemuda Semua Sehingga Acara Ini Betul-betul Menjadi Suatu Acara Yang Memberikan Sukacita Dan Penguatan Dan Mempererat Relasi Diantara Sesama Pemuda Boleh Mereka Tetap Saling Berkomunikasi Walaupun Melalui Sarana Online Ini Tidak Mengurangi Daripada Keramah Tamahan Perbualan Perbincangan Persahapan Yang Produktif Yang Membangun Di dalam Engkau Tuhan Saling Menopang Inilah Doa Kami Bapak Sehingga Anak-anak Kami Boleh Merasakan Sukacita Dan Tetap Berserah Kepada Tuhan Di dalam Setiap Langkah Kehidupan Susnya Studi Mereka Terima Kasih Bapak Sejak Awal Pertengahan Hingga Selesai Acara Ini Nanti Engkau Yang Selalu Beserta Dengan Kami Terhususnya Anak-anak Kami Semua Kami Naikkan Doa Yang Sederhana Ini Hanya Di dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Hanya Ada Kepatah Kalau Tak Kenal Maka Kata Sayang Kalau Abang Kenal Nggak Sama Aku Kenal Engkau Pasti Sayang Sama Aku Sayang Di dalam Tuhan Aduh Sayang Kita langsung Aja Nih Mau Dengar Kata Sambutan Dari PMJ Kita Bapak Tua Si Tua Maidun Purba Waktu Dan Tempat Kami Persilakan Selamat Malam Horas Hagenupan Terdengar Nggak Suara Saya Horas Tua Oke Apa Namanya Saya Sangat Memberi Apresiasi Kepada Naposo GKP Sebogor Untuk Melaksanakan Acara Pak Hata Tadi Pak Hata Ya Pak Ya Pak Hata Bapak Tua Jadi Perbualan Hasoman Sahuta Ya Udah Canggih Kelihannya Perbualan Hasoman Sahuta Jadi Ini Artinya Supaya Mengenang Juga Kampung Halaman Dari Orang Tua Kan Kalau Si bagian Besar Kan Udah Lahir Juga Di Kota Kota Di Pulau Jawa Khusususnya Di Bogor Nah Saya Dapat Info Dari Esther Simbolon Ya Esther Simbolon Udah Berapa Kali Saya Dihubungi Nah Ini Esther Simbolon Supaya Bisa Bergabung Dengan Acara Ini Sebenarnya Saya Masih Di Luar Kota Sampai Dengan Hari Minggu Senin Baru Boleh Pulang Tapi Saya Memohon Kepada Pimpinan Saya Karena Ada acara Sangat Penting Dan Sudah Di Agendakan Sudah Dua Bulan Yang Lalu Acara Dua Maupun Acara Adat Istiadat Sebilang Gitu Baru Boleh Nah Terus Saya Dapat Info Lagi Ada Sekitar Sepuluh Mahasiswa Simalungun Yang Keterima Di IPB Benar Enggak Itu Ada Sepuluh Orang Ya Betul 11 Oh 11 Wah Ini Luar Biasa Ini Waktu Kami Dulu Datang Di Bogor Ini Tahun 80 80 Berapa Gitu Ya Itu Tadi Yang Bawa Dua Itu Si Tua Edwin Saragih Itu Mereka 17 Orang Yang Masuk KPB Oh Luar Biasa Nah Sekarang 11 Jadi Saya Teringat Waktu Itu Nah Jadi Ini Juga Merupakan Kebanggaan Ya Untuk Kita Sebagai Orang Simalungun Nah Jadi Melalui Acara Ini Ya Kami Selaku Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Bogor Pertama Sekali Mengucapkan Selamat Dulu Ya Bagi Putra Putri Dari Simalungun Yang Bisa Masuk Ke IPB Wah Ini Prestasi Luar Biasa Ini Nah Jadi Ini Tidak Main-main Ini Supaya Generasi Pemuda Simalungun Itu Semakin Hebat Kedepan Itu Harapannya Ya Nah Oleh sebab Itu Kami Mengucapkan Sekali Lagi Selamat Masuk Di Perguruan Tinggi IPB Salah Satu Perguruan Tinggi Yang Favorit Di Indonesia Ya Salah Satu Perguruan Tinggi Favorit Di Indonesia Jadi Pesan Kami Kesempatan Yang Sangat Berharga Ini Jangan Disiasiakan Jangan Disiasiakan Manfaatkan Segala Peluang Yang Ada Untuk Mencapai Cita-citamu Ya Nah Ibarat Kita Melalui Tangga Yang Sudah Disusun Ya Sudah Disiapkan Kalian itu Ya Sudah Masuk Tangga Yang Berikutnya Setelah Dulus Dari SMA Nanti Masih Ada Tangga Yang Berikutnya Ya Mau bukan dengan mudah tapi perjuangan yang sangat gigih nah perjuangan yang sangat gigih artinya apa kalau di kita simarungun kan ada istilahnya rutas ding-ding namanya kan ya ibarat kalau dalam melamar itu jadi kami-kami ya sudah melaksanakan itu nah jadi masa kalah generasi muda yang sekarang ini yang udah masuk ini itu itu juga menjadi tantangan nanti untuk mahasiswa nah oleh karena itu kami juga sangat mengharapkan ya dari sebelas orang ini berapa laki-laki dan berapa perempuan laki-laki sekitar lima wanitanya ada empat salah laki-lakinya berarti ada enam laki-lakinya tujuh oh oke oke mantap ya nah oleh sebab itu kan ini kan pertemuan awal ya yang telah di prakasai oleh naposokurya ini jadi jangan sampai disini saja jadi tetap berlanjut nanti tapi sekali lagi kami mengucapkan selamat diterima di IPB dan ingat apa pesan orang tua dari sana ya jangan dilupakan itu dan kami juga sangat mengharap sekali semuanya sukses menimba ilmu menuntut ilmu di institut pertanian Bogor yang dibanggakan oleh negara kita Republik Indonesia Horas Kata sambutannya dari Bapak Tua si Tua Maijuan Purba selaku pemimpin Jemaat GKPS Bogor ya Kak sebenarnya tujuan acara pergualan hasoman sahuta ini apa sih Kak? oh iya tadi aku lupa apa ngasih tau nih teman-teman jadi tujuan pergualan hasoman sahuta ini adalah kita sama-sama pengikut Kristus yang berasal dari tanah si Batak si Malumun jadi disinilah tempatnya untuk kami menyambut teman-teman semuanya yang dari luar Bogor menyambut teman-teman yang berkuliah di IPB untuk sama-sama melayani di GKPS Bogor gitu Bang udah deh kalau kayak gitu kita mau dengar kata sambutannya nih dari Ketua Nama Poso GKPS Bogor kita buat Abang Ketua Nama Poso Bang Raymond Bonardo Saragih waktu dan tempatnya kami persilah oke terima kasih untuk MC kami itu tadi belum perkenalan udah ya? udah di awal udah ya di awal ya? oh iya ini gak dengerin deh oke oke ya oke shalom buat kita semua selamat malam pertama-tama yang saya hormati kepada pimpinan majelis GKPS Bogor shalom selamat malam pada kakak abang pengurus juga Nama Poso GKPS Bogor shalom selamat malam dan yang terakhir yang saya hormati juga dan saya cintai teman-teman peserta nih dari ada Abang Diki ada Kak Grace Yunita ada Bang Frandiko ada siapa lagi nih? ada Kak Jojorma Bang Janwar ayo dong yang lain yang belum buka videonya start videonya dong biar kita biar saling kenal nih secara tatap muka iya nih ada Bang Rafael ada Bang Janwar dia dong dihidupin dong sampai Ramin aku bantu juga ya Bang ya buat manggil-manggilin ya iya oke oke thank you thank you halo semua shalom selamat malam perkenalkan nama aku Raimon Bonarumartu Asaragi biasa dipanggil Raimon puji Tuhan tahun ini di periode ini saya diberikan berkat dari Tuhan Anugrah bisa menjabat sebagai ketua nama posuk di kepaiz Bogor dari tahun 2020 sampai 2023 kemudian saya memperkenalkan nih dari anggota-anggota BPH kami itu disini ada Abang Joshua Clinton halo Bang nah Abang kita ini Wakil Ketua Wakil Ketua Positif West Bogor halo Bang itu yang dada-dada tuh ayo coba ngomong Bang silam nah itu Abang Joshua tuh kemudian ada ada ini juga Kak Elsa Kak Elsa Herdiani Purba mana nih hai shalom shalom Kak ini bendahara kami kemudian ada Kak Velia Kak Velia Purba shalom nah Kak Velia ini menjabat sebagai sekretaris kami kemudian ada Kak Christine Kak Christine Perangin Angin shalom teman-teman nah Kak Christine ini Wakil Sekretaris kami terus ada Bang Masdo nah Abang Masdo ini menjadi penanggung jawab satu kemudian ada Bang Albert Bang Albert Silalahi mana Bang halo teman-teman nah ini Abang kita paling kece nih dia jadi penanggung jawab dua di Nawa Basagi Bes Bogor oke itu perkenalan singkat ya kemudian ada Abang Bang Kakak juga dari pengurus pemurus seksi nanti perkenalan lebih lengkapnya nanti ada di acara ini deh jadi gini teman-teman sebenarnya secara singkatnya sudah dijelasin sih tadi sama MC kita untuk tujuan acara kita ini apa sih yang aku mau garis bawahi disini pertama adalah intinya ya parbualan perbincangan kita ini untuk mengenal satu sama lain teman-teman kenapa kita harus mengenal karena istilahnya walaupun secara online gitu loh sebenarnya kita sebelumnya nih sebelumnya saya mau kasih tau program kerja kita sebenarnya ada untuk menyambut dari teman-teman kita mahasiswa mahasiswa baru yang berkuliah di IPB di Pakuan di Juanda maupun dimanapun yang ada di universitas di Bogor nah itu secara offline namun karena daya pandemi ini kita bertukar pikiran dengan teman-teman pengurus dan kami mengadakan acara ini tetap mengadakan acara ini secara online gitu dan hasilnya ini adalah parbualan hasoman sahuta gitu nah kemudian untuk apa sih sebenarnya acara ini kita bikin karena kan istilahnya ya perkenalan cuma kenal-kenal gitu aja gak apa-apa lah bisa tapi benar tadi yang dikata di ucapin sama kakak APMC itu kita disini bukan bukan mengenal doang jadi kita istilahnya ingin membangun relasi membangun relasi apa sih untuk apa juga membangun relasi tadi kita untuk sama-sama yuk kita tahu nih apa-apa apa itu GKPS Bogor secara khusus secara umum ya dan secara khususnya itu apa itu nama poso GKPS Bogor apa aja program kerjanya apa aja kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan setelah teman udah ngerti ini udah paham teman-teman kita harapannya sih bisa join ke kita dan kita bisa sama-sama melayani karena intinya dalam melayani itu gak ada gak ada ininya sih gak ada gak bakal sia-sialah apa yang kita layani pada hari ini pada tahun-tahun berikutnya juga itu pasti kita diberikan berkat dan anugah sama Tuhan di kemudian harinya amin itu sih tujuan intinya kami mengadakan acara ini cuma kalau misalnya tujuan ini gak teman-teman rasain nih terutama teman-teman peserta gak rasain nanti boleh komplain ke kita sih nanti kita kita bikin acara lagi supaya teman-teman bisa mencapai tujuannya ini terus akhir kata nih harapan dari aku pribadi sebagai ketua nama poso GKPS Bogor kita apa gak cuma kenal-kenal doang ya kita gak cuma kenal dari acara ini cuma kita bisa bangun relasi yang bagus kita bisa chatting-nya terus nanti teman-teman juga bakal di-invite ke grup WA kami grup WA nama poso GKPS Bogor ya dari situ kita bakal sharing nih apa-apa aja sih program kerja kita yang kita lakuin baik offline maupun online cuma gara-gara corona gini masih secara online sih kebanyakan terus yang akhir kata dari saya semangat kuliah online-nya dan see you at Bogor shalom horas jadi itu pak oke terima kasih bang atas sambutannya selaku abang kita abang ketua nama poso GKPS Bogor oh iya kalian sebenarnya pada ini gak sih penasaran gak sih seksi apa aja kan tadi udah dibilangin ya jadi nanti ada seksi ini seksi ini nah teman-teman tuh bisa kalau mau olahraga ada seksi olahraga nanti diperkenalkan sama pakarnya ya bang ya jadi kayaknya kita langsung tanya aja nih sama pakarnya nih yaitu kakak Velia Purba dan kak Christine perangin-angin buat waktu dan tempatnya kami persilakan kak oke shalom shalom buat kakak bang oh ini teman-teman aktifin kameranya dong iya nih iya nih kita jangan mulai dulu pak kalau pada belum buka kameranya nah betul kak Velia boleh tau gak itu suaranya kecil agak digedehin kak Velia oh bentar sebentar ya shalom teman-teman semuanya shalom disini di sesi ini aku dan Christine Elizabeth pertama aku kenalin diri aku dulu ya nama aku Velia Purba aku disini dipercaya untuk menjadi serketaris pengurus nama Poso GKPS Bogor dan rekanku ada Christine Elizabeth Titin silahkan perkenalkan diri oke shalom buat kakak abang semuanya buat kakak abang juga yang baru mau bergabung sama kita perkenalkan nama aku Christine Elizabeth Perangin Angin aku disini dipercaya sebagai wakil sekretaris nemenin nemenin Pak Velia oke thank you Titin nah disini aku mau memperkenalkan pengurus-pengurus nama Poso GKPS Bogor pertama aku mau memperkenalkan dari tim BPH dulu nih nah tadi kan BPH udah dijelasin ya maksudnya udah diperkenalkan singkat sama abang ketua kita Bang Raymond disini aku mau menjelaskan kembali atau memperkenalkan kembali nah disini yang aku panggil namanya nanti bilang hai dan tampakan muka ya teman-teman pengurusku nah benar-benar ini aku pertama mau kenalin dari ketua dulu ya pasti dari ketua dulu dong ketua kita tadi kan udah diperkenalkan ya namanya Bang Raymond Saragi Raymond Bonardo Saragi nah Bang Raymond ini sekarang kesibukannya lagi mencari-cari kerjaan ya Bang iya betul Kak tau aja nih Kakaknya belum nih Bang kenapa? udah kerja atau masih mencari pekerjaan? lagi menunggu untuk kerja Kak oh semoga kita doakan ya teman-teman supaya Bang Raymond bisa mendapatkan pekerjaannya biar kita bisa ditraktir yeay amin oke yang selanjutnya nih ada wakil kita nih wakil ketua pemuda GKPS Bogor namanya Bang Joshua Clinton Marga Purba Bang Joshua say hi iya hai halo gak kalah asik nah Bang Joshua ini juga dia baru lulus teman-teman sedang mencari pekerjaan ya Bang Joshua iya benar sekali nyari jodoh juga ya Bang Joshua iya puji Tuhan ya kita doakan supaya Bang Joshua bisa mendapatkan pekerjaannya dengan cepat ya iya terima kasih iya selanjutnya selanjutnya aku mau memperkenalkan temanku ini bendahara pemuda GKPS Bogor namanya Kak Elsa Herdiani Purba Kak Elsa say hi hi nah Kak Elsa ini adeknya yang ini nih teman-teman yang jadi yang jadi MC namanya Bang Mando ini mereka berdua adek kakak iya kita lagi pisah rumah nah selanjutnya aku mau memperkenalkan tadi kan aku udah memperkenalkan diri ya aku Velia Purba sebagai sekretaris pemuda GKPS Bogor dan ada temanku Christine Elizabeth sebagai wakil sekretaris GKPS Bogor pemuda GKPS Bogor nah selanjutnya aku mau memperkenalkan dari Bang Albert Reva El Silalahi Bang Albert bisa say hi halo nah Bang Abed ini kesibukannya lagi kuliah ya Bang Abed iya bisnis telor juga jadi kalau teman-teman nanti di yang udah dateng ke Bogor lagi gak ada lauk-lauk bisa minta telor ke Bang Abed oke bener-bener nah selanjutnya kita mau memperkenalkan Bang Bang Masdo Bang Masdo say hi oke hi nah Bang Abed sama Bang Masdo ini sebagai koordinator seksi-seksi di pengurus pemuda GKPS Bogor teman-teman nah selanjutnya aku mau memperkenalkan dari seksi pemerhati bisa di slide eh kerohanian dulu guys sorry sorry disini aku mau memperkenalkan dari teman-teman si kerohanian eh dari si kerohanian ini ada koornya dipimpin oleh Kak Rahel Sumbaya tapi Kak Rahelnya lagi berhalangan hadir jadi diwakilkan oleh Bang Riki ya betul nah nah di dalam si kerohanian ini ada 4 anggota yang pertama ada Kak Rahel nih Kak Rahel yang pakai baju pink ya teman-teman ini namanya Kak Rahel Saragi sebagai koordinator si kerohanian dan yang Bang Jeremy ini ada Jeremy Purba dia yang pakai baju merah cowok pakai kacamata sebagai anggota kerohanian dan ada Kak Evita Kak Evita sekarang yang pakai baju merah yang cantik banget ini manis banget dan terima kasih dan Kak Evita menjadi MC dalam acara ini dan terakhir ada Bang Riki yang mewakilkan dari kerohanian ini Bang Riki yang pakai kacamata kayak tulus asik nah Bang Riki aku mau nanya dong biar teman-teman kita yang baru juga tahu job desk dari job desk singkat dari kepengurus dari kerohanian itu apa aja sih dan bisa sebutin beberapa kegiatan yang udah kerohanian lakuin selama masa pandemi ini oke Kak pertama-tama shalom nasiam masyam naganupan selamat malam selamat malam aku mewakili koor kami di kerohanian yang sedang berhalangan untuk hadir hari ini nah aku mau jelasin job desk kami nih secara singkat nah intinya sih kami kerohanian mempertanggungjawabkan kegiatan partongguan untuk khususnya ya NGKPS Bogor kalau sebelum pandemi kami melakukan kegiatan partongguan ke rumah-rumah abang-abang kakak kami hasoman-hasoman aganupan yang ada di NGKPS Bogor yang tinggal di Bogor bersama orang tua dan kami juga mempertanggungjawabkan parambilan parugas untuk kegiatan partongguan kami yang calling parambilan pendeta situas siamas dan kami juga yang calling MC dan pemusik untuk kegiatan partongguan kami nah karena pandemi ini jadi kami belum bisa mengadakan partongguan secara tatap muka langsung ya jadi tapi puji Tuhan pada pandemi masa pandemi saat ini kami sudah bisa apa ya menyesuaikan diri kami membuat kegiatan partongguan secara online kami sudah melakukan partongguan online mungkin sudah berjalan 5 sampai 6 bulan ya abang kakak secara online melalui aplikasi aplikasi zoom untuk sistemnya masih sama bang kakak kami kami tetap yang calling pendeta para ambilan dan juga MC dan pemusik nah satu lagi di masa pandemi ini kami juga bikin kegiatan talk show yang berisi Q&A bersama Q&A bersama pendeta Immanuel Sitio dari kantor pusat S mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan pemuda pada saat ini dan Bapak Pendeta Immanuel Sitio menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan sudah kami tayangkan beberapa bulan lalu di kanal Youtube kami NKKPS Bogor ya mungkin sekian dari kami kakak abang terima kasih oke terima kasih Bang Riki untuk penjelasan singkatnya selanjutnya aku mau memperkenalkan dari Seksi Seksi Kesenian ini ya teman-teman ada di sebelah layar kanan sebelah kanan dia fotonya nggak kelihatan ya nah dari Seksi Kesenian ini kita ada di dalam anggota Kesenian ada empat orang yang pertama yang dipimpin oleh Kak Regita Saragi Kak Regita Saragi ini yang pakai baju warna hijau Kak Regita disini sebagai koordinator dan anggotanya ada Kak Cindy Eveline Kak Cindy Eveline ini yang pakai baju pink ya teman-teman dan Cindy Eveline Purba dan selanjutnya ada Bang Gilbert Purba Bang Gilbert Purba ini pakai baju kotak-kotak nah selanjutnya ada Bang Gifon Sinaga Bang Gifon Sinaga ini yang lagi megang gitar untuk Kak Gita boleh dijelaskan dengan singkat job desk dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selama masa pandemi ini oke shalom buat kita semua shalom buat PMJ dan juga shalom buat teman-teman pengurus dan juga shalom buat adek-adek yang baru diterima di universitas yang ada di Bogor selamat bergabung di keluarga besar Naukoso GKPS Bogor nah aku disini aku oleh Gita atau biasa dipanggil Gita sebagai koordinator seksi kesenian nah ngapain aja sih seksi kesenian itu nah seksi kesenian itu kalau misalnya pada umumnya sih biasanya kami yang memfasilitasi teman-teman buat latihan core terus kemudian kami juga pokoknya bergerak di bidang seni lah apapun itu misalnya core tortor ataupun drama dan lain sebagainya gitu itu kami yang mengakomodir semua teman-teman Naukoso GKPS Bogor nah kebetulan kan selama pandemi ini gereja juga lagi gak ada kan jadi broker tahun ini sih ya puji Tuhan banyak yang kehold tapi kita tetap bersyukur nah kita alihin ke broker-broker online nah kami itu bisa dilihat juga di youtube NGKPS Bogor kita buat adik-adik atau abang kakak yang baru bergabung dengan Naukoso GKPS Bogor disitu kita udah beberapa kali cover lagu juga mempersembahan pujian juga di ibadah online gitu kemarin juga kami sempat melakukan lomba apa lomba cover lagu rohani via instagram gitu untuk nextnya ditunggu aja pasti ada lagi yang baru dari Seksi Kesenian tuh kurang lebih sih kayak gitu Kak Velia ada lagi oke makasih ya Kak Gita untuk penjelasan singkatnya nanti akan ada penjelasannya lagi akan dilanjutkan oleh Kak Christine silahkan Kak Christine oke kita lanjut nih ya untuk ke Seksi selanjutnya disini ada Seksi Pemerhati nah yang ini tuh udah pastilah ya perhatian banget orang-orangnya bisa dilihat nih yang dari baju pink ini adalah koordinatornya Kak Esther terus habis itu untuk abang yang sendiri nih ya yang paling sendiri cowok disini ada Bang Jani terus habis itu yang pakai kacamata nih ada Kak Ana Kak Ana Purba dan yang paling kanan yang pakai kaos hitam juga ini ada Kanisha buat Kak Esther nih selaku koordinator dari Pemerhati boleh dong Kak singkat aja dikasih tau nih ke teman-teman kita job desknya kira-kira apa Oke Shalom Halo semuanya Halo teman-teman Halo Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan terima kasih untuk Tulang Kela dan Bang Gutmen selaku PMJ yang sudah hadir dan teman-teman pemurus Oke aku koordinator Seksi Pemerhati udah tau kan ya eh udah tau kan ya dari awal aja ada Pemerhati berarti kalau ada yang butuh diperhatikan yang kurang perhatian dari ceweknya atau cowoknya boleh koordin aku Kak gitu siap nah job desk kami itu biasanya kami mengunjungi yang apa yang kemalangan yang sakit kalau yang suka citanya itu yang udah married terus ulang tahun nah biasanya kami melaksanakan praya ulang tahun itu 3 bulan sekali dan itu di rumah pas pertombohan jadi misalnya pertombohan di rumah si Anu berarti kita sekalian perayaan ulang tahun tapi kemarin ini kita udah 2 kali daring perayaan ulang tahunnya dan itu kita bikin video singkat lalu teman-teman salah satunya juga prokler Pemerhati itu adalah ini Pahata Parbualan Hasoma Sahuta jadi ini adalah salah satu program kerja dari Naoposo GKPS Bogor untuk menyambut teman-teman semua jadi aku tuh sebenarnya udah gak sabar gitu pengen ketemu abang kakak katanya ada yang dari Batam loh teman-teman pengurus ada yang dari Sumatra duh pokoknya jauh-jauh deh jadi ketika kalian nyampe boleh hubungi aku langsung atau Bang Jani Bang Jani boleh Kak Ana boleh yang cantik tadi ada Kanisha boleh oke terima kasih sekian oke makasih Kak Esther dan aku mau nambahin sedikit nih buat teman-teman disini kakak abang kalau nanti misalkan perayaan ulang tahun pasti diingatnya sama Pemerhati gitu jadi tenang aja pasti diperhatikan terus selanjutnya kita bakal kenalan lagi sama kakak abang dari Seksi Olah Raga nah disini yang paling cantik di Seksi Olah Raga itu ada Kak Sherita si Tompul terus abis itu eh masih ada kan ya orang ya terus abis itu ada lagi Bang Nobelizer Purba terus abis itu ada Bang Boy Bang Boy ini selaku koordinator dari Seksi Olah Raga terus abis itu ada Bang Selo juga Bang Marcelo nah disini Bang Boy boleh dong dikasih tau sedikit nih gimana sih kegiatan olahraganya atau mungkin Bang Selo atau Bang Nobel nih masih tau olahraga kegiatannya apa aja sih oke shalom semuanya nah jadi disini aku selaku koordinator dari Seksi Olah Raga ingin menjelaskan kalau Seksi Olah Raga ini kita yang bertanggung jawab di bidang olahraga untuk Nama Poso GKPS Bogor nah sebelumnya sebelum masa pandemi kami sudah berjalan hampir tiap minggu untuk olahraga karena kan olahraga itu perlu untuk kesehatan tubuh tapi selama pandemi ini ya puji Tuhan emang banyak kegiatan yang kohol tapi kami kemarin sudah melaksanakan satu broker baru nah broker itu sudah berjalan bulan Agustus kemarin itu kegiatan e-sport Mobile Legends puji Tuhan berjalan lancar dan kedepannya mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bakal kami selenggarakan bergantung dari situasi dan kondisi gitu aja sih gitu aja Kak Christine oke makasih banyak ya Bang Boy pokoknya nanti kalau sudah kelar pandemi Kakak Abang bisa ikut urut serta buat acara olahraga kita next yang terakhir nih kayaknya ya dari seksi kreatif nah kalau ini di masa pandemi ya Kakak Abang ini nih nah disini ada bisa dilihat ya itu yang paling atas dia di fotonya itu ada Bang Nixon terus habis itu ada dari kiri ada Bang Arga ada Manik terus habis itu ada Bang Kevin Purba juga nah ini juga yang paling cantik disini ada Karenata Karenata Purba dan yang terakhir ada Bang Beardo nah disini tadi ada Bang Arga ya boleh dong Bang dikasih tau dikit nih pasti banyak banget yang udah dilakuin kreatif oke shalom shalom buat PMJ buat BPH buat teman-teman semua yang ada disini jadi aku mau menjelaskan sedikit tentang jobdesk atau kegiatan kreatif di masa sekarang jadi kreatif disini yaitu membantu membantu seksi lain untuk mengkreatifkan prokernya contohnya membuat poster terus bikin teaser acara masih banyak lah bikin-bikin video edit jadi kalau yang antara kalian ada yang hobi mengedit bisa kabarin aku oke jadi kalau di kondisi pandemi ini kreatif seksi kreatif lagi membantu PMJ untuk live streaming ibadah online jadi selama pandemi ini kita membantu untuk live streaming udah sih itu aja gak banyak kok tugas terima kasih teman-teman oke terima kasih Bang Arga oke deh udah semuanya Tim kayaknya udah udah semua sih emang udah semua untuk perkenalan pengurusnya nanti kalau misalkan kita ada partonggoan ikut lagi pasti perkenalannya lebih banyak lagi oke aku serah kita ini ada satu lagi loh kita gak boleh lupa sama pemimpin nama poster GKPS oh iya namanya tulang porsiaman itu tadi ada di poster ya di poster ya kak coba bisa di share screen gak iya masa kita pemimpin sendiri lupa gitu nah ini pemimpin kita ini namanya tulang porsiaman purba jadi dia beliau ini merupakan ayah anda dari kakak MC juga nih sama kak ana dari seksi pemahati ini fotonya udah ini ya pemimpin apa mau pose GKPS Bogor ya jangan lupa nih soalnya beliau gak bisa hadir tadi katanya ada ada kegiatan di luar jadi gak bisa hadir di kegiatan ini jadi tadi salam saja ke aku jadi untuk menyampaikan ke teman-teman beliau ini bilang bahwa beliau dan kami pengurus pemuda terkhususnya sangat-sangat menyambut dari teman-teman semua yang mahasiswa baru di Bogor untuk mengikuti kegiatan kita ke depannya itu sih itu aja kak dilanjutin thank you shalom terima kasih Bang Raymond terima kasih Bang Raymond oh iya teman-teman jangan lupa ya untuk follow instagram pemuda GKPS Bogor namanya at ngkpsbogor dan jangan lupa subscribe youtube channel dari pemuda GKPS Bogor juga iya benar banget oke deh titin kita udah selesai memperkenalkan dari teman-teman kepengurusan kita iya udah selesai teman-teman teman-teman kita yang baru kita tunggu ya untuk kehadiran dan keikut sertaannya dalam acara kegiatan nama poso GKPS Bogor benar-benar kita serahin balik lagi aja kayaknya kak untuk acaranya ke Bang Mando dan juga KPS oke terima kasih untuk PMD dan ketua nama poso atas sambutannya dan perkenalan pengurusnya kata sambutan udah beres nih kak perkenalan udah beres ada acara apa lagi nih kak oh iya biar kita maaf lagi kayaknya kita harus melati kefokusan eh teman-teman ini ada giveaway loh buat teman-teman inget ya hadiahnya menarik banget gil segera tuh tolong nih oke nah kalau misalnya Bang Romando bilang nama poso teman-teman harus tundukin giginya gitu ke depan kamera ya teman-teman hidupin dong kameranya teman-teman biar kita kelihatan betul semuanya betul-betul nah terus kalau misalnya aku bilang di KPS Bogor kalian harus tetap tangan semeriah mungkin gitu oke hidupin dong kameranya teman-teman Kak Sherita semuanya Bang Masdo oh iya sama para TMJ juga boleh ikutan kita saking fokus biar semangat lagi gitu yuk sayang loh kalau dilewatin teman-teman soalnya ada giveaway lumayan ini kuota-kuota tuh ya ya senilainya nantilah kita ya kita omongin lagi oke Bang oke kita coba sekali ya teman-teman nama poso iii belum semuanya nih Kak belum semuanya sekali lagi sekali lagi nama poso iii kayaknya itu kayak susah gitu loh iya teman-teman gak lagi sariawan kan iya kan nanti masih ada cabai ya di gigi iya gak ada kok gak bisa makan daun singkong kayaknya Kak oke aku bilang ya teman-teman siap-siap ada giveaway oke Kak Facebook belum semangat belum semangat belum semangat sekali lagi belum belum ini ya Bang Januar sama Bang Angga boleh ikutan gabung aktifin videonya Kak Elsa juga yuk kita mulai nama poso GKPS Bogor GKPS Bogor oke deh terima kasih ya teman-teman oh iya acara selanjutnya kita mau ngenalin nih GKPS Bogor itu kayak gimana awal mulanya kayak gimana nanti ada videonya tuh Bang oh semacam sejarah singkat ya Kak betul banget jadi kita langsung aja ya teman-teman kita lihat videonya biar kalian tau GKPS Bogor tuh kayak gimana sih gak ngawang-ngawang gitu loh saya harus bikin GKPS Bogor nah dibantu anak-anak mahasiswa nah jadi aku sendiri pribadi sampai tertarik kalau aku membahin dari jauh karena ini terakhir pikiran terakhir pikiran ada orang keluarga semua menuju sehari pengen gendai oh iya meninggal diubah ini saya malah si Purwisworo jadi hal ini menginduh tolong aku bani dokter pendekat Rikin Rikin di Gereja Persundan tolong dulu saya saya minta tolong supaya saya mendirikan GKPS Bogor mulai Hermantur Hermantur Gereja Betel boleh pakai kita GKPS Gereja Betel tapi saya harus membawa kotbah di RRI sehari sebulan terus masuk lagi anggota PG Persatuan Gereja Indonesia jadi saya ikut bertugas di gereja-gereja yang ada di Tulu Jawa sampai di RRI nah selesudah itu kebetulan ada kawan saya ada yang bersama aku ini yang ada yang ada dari penghidupan saya membeli Gereja silahkan 600 meter 600 meter jadi perlu sudah ini baik kita daripada masjid agama masjid mengeras segeranya jadi tonggore saya mau kita senar kita jangan jangan repot agaknya sudah masjid sebaik kita jangan mengenai RRI kita ada persaudaraan yang baik bukan hal lain tonggok bukan hal lain perbuatan kita yang hebat tidak menggota Tuhan asli Baru Soalnya Tuhan kita benih Gereja saya merondros mahit agak ku ay balik Tuhan terus aduh dan ku bang saya merondros mahit agak ku saya merondros mahit mahit agak mahit agak agak mahit agak gitu kan keren kan tempatnya GKPS Bogor asik lagi iya, oh iya teman-teman juga ada rencana buat renovasi nih bang bentar lagi, jadi tolong doakan ya teman-teman biarkan renovasi di GKPS Bogor berjalan dengan lancar, biarkan nama Tuhan dimuliakan melalui gerejanya gitu teman-teman nah, Nika dari tadi kita terus Nika yang ngomong gimana kalau kita kenalan dulu nih sama kakak dan abang kita nih mahasiswa baru nih, bener ya yang imut-imut ini nih kayaknya perlu diperkenalkan dulu gitu loh bang oke kita mulai dari siapa ya sebentar ya kita mulai dari kita mulai dari Kak Grace dulu deh oke, jadi kita mau kenalin nih yang diperkenalan dulu nih namanya siapa baru apa terus asalnya dari mana nanti di Bogor tinggalnya di mana sama siapa bukan berarti kita posisif ya kak bukan kita mau nanya kakak tuh tinggalnya di rumah saudara atau ngekos nanti atau ada rencana gimana gitu loh kak oke salam semuanya salam salam kak perkenalkan nama aku Grace Mita baru saya lagi sekarang lagi di Batam nanti di Bogornya ngekos rencananya mamak baru apa mamak baru udah mani baru udah mani oke namanya namburumu di rumah status 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 kak apa-apa belum kadang kadang itu kita suka kepo gitu loh kak kakak udah ada yang jaga hatinya atau belum nih kak gitu belum ada oke berarti teman-teman semuanya oke kak makasih ya oh iya kak kalau di kalau di di Batam GKPS Batam GKPS Batam oh iya iya kakak aktif di pengurusan atau jadi anggota aja baru jadi anggota baru keluar oke oke kak semoga di GKPS Bogor Raka bisa melayani bareng sama kita ya kak oke kayaknya nih ya kita perlu banget nih kan tadi cewek ya sekarang cowo nih aku ya yang pilih cowo nih kayaknya yang ganteng yang ganteng dulu semua ganteng sih bang ganteng kalau misalnya bang di Sigir sang boleh perkenalan gak ya iya bang Biki nih silahkan diperkenalkan insya Allah masaman pemuda halo halo perkenalkan nama ku di Gileru Girsang asal dari Batam kalau di Batam aku gereja di GKPS Tanjung Piayu tepatnya inang nama dubuhon bursa ragu status status masih SK alias single bisa bang bisa dicari-cari di GKPS Bogor ini banyak yang cantik bang oke available ya bang oh iya abang nanti tinggalnya di rumah saudara apa gak kos bang di Bogor bencana gak kos oh gak kos oh gitu ya bang oke main ya semoga kita bisa ngelayani bareng ya bang di GKPS Bogor oh iya bang aku mau nanya kalau di GKPS Padang tuh ada berapa resort ya kalau resort ada dua kak Batam sama Batam Barat oh gitu itu berjauhan atau berdekatan ya bang kalau jarak kira-kira 15 km kalau gak salah gak terlalu jauh berarti kenal dong bang sama kak Grace ini kan dia juga di Batam kenal dari komunitas oh iya mantep mantep bang berarti ada teman ya bang oke kita pilih lagi nih kalau abang pilih yang cewek udah gak apa-apa untuk sekarang aku mau pilih ini deh Kak Jodorma Saragi boleh Kak Jodorma Saragi boleh kak oke silahkan diperkenalkan kak namanya siapa asalnya di mana perkenalkan nama saya Jodorma Sri Rezeki Saragi jurusan akutansi yang kata 57 dari IPB saya tinggal di Seribu Dolo nama kampung saya Sukadame nama ibu saya yang melahirkan saya Borusi Tumurang oh gitu oke Kak kalau di Bogor ini kak kok satu di rumah saudara yang ada di Bogor kak nukos kak nukos oh iya iya benar-benar oke oke kak kak tadi gimana kak statusnya apakah ada gimana tuh kak lagi fokus kuliah mantap mantap kak oh iya aku lupa tadi nanyain kalau abang Diki kampungnya dimana ya bang kalau kampung bapak di Seribu Dolo kampung lama di Haranggaul di Toba oh iya PMG kita dari Haranggaul juga soalnya oke oke sekarang aku mau gantian ya bang aku yang milih ya bang nah aku mau milih bang Januar Prayogi boleh gak untuk memperkenalkan dirinya silahkan salam semua salam bang kenalin nama aku Januar Prayogi Munte dari Desa Merek di Kabupaten Karo terus mamak buru purba terus nanti di Bogor rencana ngekos oh gitu abang jurusnya jurusannya apa bang di Bogor bang di kampus IPB jurusan manajemen hutan fakultas kehutanan semangat ya bang untuk menjelajah Indonesia oke makasih ya kak statusnya apa nih bang status nih bang status maaf diselua oh bukan oke berarti anggihnya bisa bener-bener bener-bener bisa sambil dicari-cari bang di Bogor kan sambil menyelam minum air ya bang tapi hati-hati kembung aja iya di Bogor cuma tampilannya doang bang jutek banget hatinya memang baik semua bang iya betul oh iya bang kalau abang kampungnya di kampungnya di Merek Kabupaten Karo oh oke 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 mamak buru apa mamak buru purba tulangmu apa iya telah mantap iya disini banyak buru purba loh bang iya sekarang aku mau aku dulu ya bang ya oke oke aku yang pilih ya bang aku mau bang Frandiko gimana tuh bang Frandiko boleh diperkenalkan dirinya iya kak iya silahkan diperkenalkan bang shalom teman hadir lupan perkenalkan nama saya Frandiko perangin angin saya dari Simalungun asalnya dari Seribudolok tapi kampung saya di Rakubusi kalau inang buru girsangka wah titin punya temen nih asik titin punya temen nih titin punya temen dia buru perangin angin bang Frandiko punya botol iya lebih tepatnya mbak kak lebih tepatnya tuh punya botol kak iya jadi gak sendiri lagi ya titin oh iya aku nanya bang abang jurusan apa ya jurusan D3 akutansi kak D3 akutansi ya bang iya kak oh gitu berarti disini tinggalnya nanti gimana ngekos atau di rumah sodara bang rencananya ngekos kak oh gitu kalau mau tanya-tanya kosa nanti bisa ajakin kak bang Dany bisa kak Kristi tanya bang Jani iya kak bang Masdo juga bisa iya nanti ada bang Masdo yang tadi penanggung jawab biarkan kalau mau nanya kosa tentang kosa mau nanya tempat makan yang murah di Malabar nah boleh tuh oke deh selanjutnya bang silahkan selanjutnya selanjutnya ini boleh deh bang Hadi Fijar nah oke bisa di open camp bang oke bang salam kak bang semua salam bang Hadi perkenalkan nama saya Adi Fijar saya dari Kota Pinang dan dari Giga PS Kota Pinang Resort Sikampa oh mama buru apa bang mama buru sihaan bang oh gitu kalau di Kota Pinang itu masuknya ke Resort apa ya bang tadi Resort Sikampa itu daerah mana bang aku gak tau loh sumpah bang aku maafin ya bang ya aku gak tau itu daerah mana Kabupaten Labuan Batu Selatan kak oh iya 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 aku gak tau sih tempatnya dimana tapi ya semoga kita bisa bertemu disana oh iya makasih kak oh iya bang kok sih gimana gak kosa kau tinggal di rumah sodara bang rencana ngukos juga kak oh jurusannya apa bang jurusan manajemen industri kak mau manajemen industri S1 atau D3 bang D3 kak oh D3 pokasi pokasi iya iya nih aku kasih tau lagi ya tadi kan ada bang Jani ya Jani Damanik tuh ada namanya tapi dia belum on camera coba bang Jani Damanik say hello dulu dong ya dong biar bisa kenal nama teman-teman marga apa tadi marga apa siadari bang siadari bang oh parna siadari coba dong bang Jani say hello dulu bang Jani nih wah tuh ada bang Jani satu lagi ada bang Masdo tuh yang di Kanisha Esther itu bang Masdo teman-teman ya nanti kalau misalnya ada butuh apa-apa nyari kos atau butuh apa-apa di sekitar Bogor Kota ya yang khususnya vokasi IPB karena saya masih tinggal di sekitar situ nanti bisa tanyakan ke saya langsung atau ke Jani juga boleh karena kita bisa dibilang satu kampus dulu oke bang oke bang habis ini kita mau siapa lagi ya kak abang aja deh yang milih deh kayaknya ada ini deh Angga Angga Triasmita ih bukan bukan ambang tau kak 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 Angga Triasmita iya oh iya teman-teman maaf ya kalau disini suaranya agak berisik soalnya lagi hujan di Bogor maaf ya halo kak shalom semuanya shalom shalom kak kameranya kemana belum ada ya belum diaktifin ya kak halo shalom 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 kak shalom kayaknya kameranya belum nyala ya kak coba kak kenalin dulu namanya siapa terus buru apa terus jurusannya apa terus tinggalnya dimana sekarang coba kak dipersilahkan kak kayaknya lagi ini deh kak gangguan sinyal gangguan sinyal kali ya iya gimana gimana nih kita skip dulu kali ya kak bentar dulu ya kak kita ganti dulu ya kak oke ke bang kayaknya kita mau nanya ini deh ada bang Rafael Yohanes bang Beckham kayaknya gak asing nih di GKPS Bogor oke shalom semuanya shalom perkenalkan nama aku Rafael Yohanes Beckham Darman Saragi aku dari Depok graduate di GKPS Depok dan kalau rencana ngekos masih belum tahu ngekos atau pulang pergi dari rumah jurusannya apa bang aku udah tiga teknik manajemen lingkungan rencana ngekos atau pulang-pulang pulang-pulang maksudnya pulang pergi ke rumah gitu loh bang ya aku rencananya masih belum tahu sih kak antara pulang-pulang pergi atau ngekos oh iya bang kampungnya dimana ya kampung bapak di Bulupange kalau mama di Batu Onom Siantar oke deh bang semoga kita bisa melayani bareng ya disini ya bang amin bisa ikut kegiatan bareng bang iya oh iya buat teman-teman juga kalau misalnya tadi kan cowok-cowok tuh suka putsal kan nah bisa hubungi tadi bang bang Nobel bang Boy nah kalau misalnya teman-teman tuh butuh suka nyanyi nih yang cewek-cewek cowok-cowok juga bisa hubungi karya kita bagi teman-teman yang ingin melayani seperti MC itu bisa hubungi bang Ricky atau enggak bisa hubungi aku juga gitu kalau tapi teman-teman juga setuju sama ingin apa ya namanya punya keribuan kreatif-kreatif gitu kayak gitu nah putsal ada gak kak oh putsal cewek ada ada juga aku salah satunya iya putsal juga kakak ini betul aku salah satunya ya kita sering kok putsal hampir tiap minggu iya oh bang Boy tolong di chat ya ini kakak jojormat ini kak jojormat biar bisa main putsal bareng iya oh iya terus oh iya ada lagi Kak Angga boleh sekarang oh iya terima kasih ya tadi bang bang Beckham terima kasih ya bang Beckham sekarang Kak Anggan Kak Angga boleh silahkan ini enggak ada deh mungkin gangguan sinyal kalau ya kak iya mungkin bisa kali lagi ya nah terima kasih teman-teman atas kata sambutannya atas semua kata sambutannya sekarang kita udah perkenalan semuanya nih kak dari perkenalan abang dan kakak dan mahasiswa baru dan ketonama poso kita nih kak iya benar banget teman-teman kita disini itu bukan suatu kebetulan ya teman-teman semua ini berkat anugerahnya Tuhan kita bisa berkumpul di nama poso di KPS Bogot dalam acara perdualan haso mansa huta kiranya pada malam hari ini juga relasi dapat terjalin dengan sangat indah ya teman-teman kayaknya kita perlu nyanyi ya teman-teman kita mau menyanyikan jadikan kami satu untuk dimana kita mensyukuri mensyukuri dimana kita dapat berkumpul disini pada malam hari ini dalam keadaan sehat bagi teman-teman yang gak tau lagunya bisa menyesuaikan aja kami rendahkan diri di hadapan kami rendahkan diri di hadapan membawa anjur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu jadikan kami satu jadikan kami satu seperti sering Tuhanmu agar dunia tahu kuning nyata dari kasihmu sebelum kami pergi memberitakan kasihmu mulailah dari kami lebih dulu jadikan kami satu mulailah dari kami mulai badari kami lebih dulu jadikan kami satu oke kita ke acara selanjutnya ya teman-teman sekarang kita dengarkan kesan dan pesan ataupun dah perwakilan dari TNJ yaitu abang kita Bang Goodman Hans Girsang waktu dan tempat dipertilahkan oke jelas ya suaranya kedengaran kedengaran ya oke baik salam semua selamat malam oke ya jadi sebelumnya selamat kepada adik-adik yang sudah diterima ya dibukur semua ini ya IPB ya jadi saya kira ini patut disekuri ya pencapaian adik-adik tadi semua bersebelas orang ya yang sudah diterima di IPB ceripanya selama ini bagaimana usahanya bagaimana perjuangannya sampai bisa diterima di kampus IPB Bogor one of the best kampus lah ya di Indonesia jadi kalian bersyukur ya jadi kalau bandingkan misalnya kalau abang dulu di Malang nggak ada disambut-sambut ya jadi bagus nih Bogor bagus melakukan penyambutan terhadap mahasiswa yang baru jadi beberapa poin saya kira yang perlu kita kita kami sampaikan kepada adik-adik semua yang sudah diterima jangan pernah lupa yang pertama jangan pernah lupa bahwa apa yang kalian perjuangkan sehingga bisa diterima di IPB dan berkuliah di sini itu bukan hanya perjuangan kalian sendiri jadi ada perjuangan dari orang tua ada keluarga ada saudara-saudara ada kenalan dan lain sebagainya yang turut membantu dan mendukung apa yang telah kalian capai dan lebih dari itu saya kira tidak pernah lupa bahwa ini semua adalah berkat dari Tuhan ya rahmat Tuhan atas kalian sehingga kalian bisa diterima di IPB oleh karena itu yang pertama saya kira ini adalah bukti bahwa Tuhan juga mengasihi kalian Tuhan mengasihi kita jadi itu perlu dicatat untuk adik-adik semua yang sudah diterima bahwa Tuhan sangat mengasihi kita yang kedua yang kedua pasti di kampus nantinya adalah disibukkan dengan kegiatan pembelajaran kegiatan kampus dan kegiatan kemahiswaan perlu kalian ingat bahwa apapun nanti yang kalian peroleh apa yang pun kalian pelajari itu gak ada artinya kalau misalnya kalau Kristus tidak ada bersama-sama dengan kalian bersama-sama dengan kita jadi tidak ada manfaatnya jadi pengetahuan memang penting ilmu itu penting tapi tetap iman dan kasih yang terutama oleh sebab itu kami atau saya sebagai PMJ dan juga yang pernah jadi mahasiswa mengingatkan bahwa kadang-kadang kita disibukkan dengan perpuliahan disibukkan dengan kegiatan kemahiswaan ini dan sebagainya saya harap jangan sampai lupa waktu untuk Tuhan ya tapi saya yakin adik-adik semua yang tadi bersebelas tapi ada tujuh orang yang hadir di sini adalah anak-anak Tuhan yang bisa atau mengerti bagaimana mensyukuri anugerah Tuhan yang telah kalian terima oleh sebab itu saya yakin bahwa kalian juga bisa menyeimbangkan kegiatan di kampus dan kegiatan pelayanan oleh karena itu yang kedua adik-adik harus ingat iman dan kasih yang utama kemudian yang ketiga kita tahu IPB seperti apa kalian pasti akan menjadi orang-orang yang minoritas IPB saya kira termasuk salah satu kampus yang lumayan kentara sebenarnya kelihatan hegemoni muslimnya tapi saya kira adik-adik nanti yang menjadi minoritas di lingkungan IPB jangan berkecil hati ya jadi tetap dari dengan kondisi ke minoritasnya bisa menjadi karang dan terang ya kita percaya bahwa adik-adik yang sebelas orang atau tujuh orang yang hadir pada malam hari ini juga yang lain yang sedang mengambil pendidikan di IPB itu tidak kebetulan jadi Tuhan mempunyai rencangan yang indah untuk adik-adik oleh karena itu gunakanlah kesempatan gunakan waktumu untuk dapat menjadi garam dan yang terakhir saya kira pemuda GKPS atau sekarang disebut Naposo ya Naposo GKPS adalah keluarga kalian inilah keluarga kalian di Bukor jadikanlah pemuda GKPS atau Naposo GKPS sebagai keluarga ini adalah komunitas kalian warna kalian untuk berinteraksi untuk merasakan kasih sayang dari keluarga karena orang tua jauh di kampung keluarga mungkin juga tidak ada yang dekat ini ya salah satunya adalah pemuda GKPS Naposo BKPS Bogor oleh karena itu kami berpesan jadikanlah pemuda GKPS ini sebagai keluarga kalian sebagai warna kalian komunitas kalian untuk bertumbuh sangat rohani dan saya percaya kawan-kawan adik-adik pengurus Naposo Pemuda GKPS Bogor bisa menjadi saudara yang mengasihi kalian juga demikian sebaliknya dan semoga kalian bisa sama-sama bertumbuh di organisasi pelayanan Pemuda GKPS Bogor saya kira tetap semangat Tuhan berkati jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam semua perjuangan kalian jalan masih panjang ini masih awal dan saya percaya Tuhan akan memberkati dan memberikan tuntunan pembimbingannya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berarti berampak untuk keluarga negara dan bangsa dan gereja koras terima kasih oke kita mulai teman-teman Pak Hatta Pergualan Hasoman Pak Huta oke nah kayak gitu teman-teman kita udah di penghujung acara nih teman-teman terima kasih ya teman-teman yang udah bergabung di sini kepada pengurus juga terima kasih banyak sekali membuat acara ini kiranya corona ini cepat berlalu ya teman-teman biar kita tetap komunikasi teman-teman maaf ya ada petir oke oh iya jangan lupa teman-teman jangan segan-segan ya sama kita tetap nanti tetap komunikasi aja jangan takut abang kakak di sini baik-baik kok gak galak-galak serius iya kan memang iya betul banget cuman mukanya doang ya kak jutek-jutek jutek-jutek apa-apa kok bilang aja tegor bang bang aku mau kesini mau kesini tolongin dong aku mau ikut futsal dong mau olahraga ini bisa semoga kita tetap komunikasi terus ya teman-teman seperti yang ada di ayat alkitab di amsal 17 ayat 17 yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran nah berakhirlah berakhirlah acara ini lalu kita lanjutkan ke doa penutup yang dipimpin oleh Kela Edwin Saragi ya baik ya sebelum doa penutup ya saya ucapkan selamat ya buat anak-anak kami semua yang studi di IPB ya ada Grace Yunita Jojorma Saragi Frandiko Pranginangin Diki Girsang Rafael Yohanes ada Hadi Fijar Yalnuar Prayogi siapa lagi tadi ya ada ada Kak Angga Kak Angga Kak Angga ya jadi selamat ya saya juga dan PMJ kita semua ucapkan juga selamat buat anak-anak kami yang anggota pemuda KKPS Bogor yang melanjutkan studinya di Universitas Pakuan ya ada Gilbert siapa yang di Pakuan Bank Nobel ada Nobel yang ke Unila tadi Mando ya iya telah semuat semua terus ada Serita yang nanti ke Air Langga Air Langga ya Surabaya ada Ana yang ke Undip Marang Undip siapa lagi nih yang belum disebut oh Christine Christine Gunpar Pendung ya siapa lagi yang belum disebut siapa ya udah sih kayaknya baru itu udah ya udah ya ya luar biasa jadi selamat anak-anak kami semua itu panggilan Tuhan buat kalian untuk studinya selalu mengandalkan Tuhan ya seperti kata Bang Goodman tadi ya luar biasa ini acaranya malam ini seperti kata Porhanger tadi ya yang luar biasa lagi ini duet MC-nya ini Mando sama Evita ya terima kasih buat pengurus juga semua anak-anak kami ya acara yang bagus ini luar biasa Tuhan memberkati kita semua mari kita tutup dengan doa ya marsada hita ibagas tonggo martonggo mahita ham Tuhan naibata bapak nami baga jesus kristus puji-pujian pakom terima kasih sombah nami bani panorang borngin on boy mardalan diar torsa jenges acara pahata perbualan hasoman sahutta pemuda GKPS Bogor menisei menyambut hasoman hasoman nami hasoman nisidea na melanjutkan studi IPB senai dohmage nyombah nami pun kuria GKPS Bogoron na melanjutkan studi perguan tinggi kota nalegan adung ma ay lampung semarang ibogor on sunai hamagen hu bandung hu surabaya haganupan sedia Tuhan ibages pasu pasumu Tuhan yang memanggil mereka untuk melanjutkan studi di tempat yang mereka pilih dan yang Tuhan tunjukkan dan jawaban mereka adalah iya dan selalu mengandalkan Tuhan Aido pengarapan Nami Tuhan Bani panorang-panorang nalah rohpe tongtong doh haganupan nyombah nami ibagas perlajaran nisidia ibagas panramution mu janaboy sedia menempatkan diri untuk berpacu di dalam studi janaboy berhasil dengan baik tonggona nami dohoma usai orang tua nisidia haganupan ibagas na menyediahun biaya sekolah senai hamot terlebih dorongan motivasi semangat hubani nyombah ni ase tambah konham kesehatan pasu-pasumu hubani aganup orang tua na pas sekolah kon nyombah haganupan Tuhan ibagas holong mu maidop maham haganupan pengurus pemuda rosi seksi-seksi naambil bagian bani acara on tong maham humana membiri pasu-pasu membiri malas nyuhur sukacita ubani nyombah nami aganupan iujungi hanami matuhan acara borny non acara pergualan persahapan borny non hamma namarmulia ibagas haganupan ini holong maham jaluh hamma hanami pokon tunggu ilik-ilik nami naipada sekenami pitai baga sadagoran Tuhan jesus kristus si hop kof hanami amin jalo hitam pasu-pasu humbani Tuhan naipada hidup ni hurni tuhat jesus kristus pakon holong ni ati ni naipada bapa apa persa orang ditundi na pasing ma makas man hita on sonari rosisa doka ni doka amin salam haras semuanya selamat malam terima kasih terima kasih tuan oh iya bagi teman-teman jangan dulu jangan dulu live ya tapi kalau kela panggi semuanya mau live gak apa-apa pembeng ya live ya ya terima kasih salam selamat malam salam salam terima kasih terima kasih oh iya teman-teman kita kayaknya foto dulu kali ya iya foto dulu deh nah tolong dong fotonya ininya di open camp dulu dong teman-teman oh iya teman-teman gaya pertama kita formal dulu ya nanti ada tim yang foto oke yuk kita mulai ya foto formal dulu satu dua tiga ciz oke udah kak oke yang kedua teman-teman kita bentuk love ya bentuk love ya teman-teman bentuk love teman-teman biar kita satu hati iya satu hati mau dong disatuin bang hatinya yuk 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 oke oke bang hadi oke mantap bang januar bang jos saya bang jos kalau enggak enggak apa-apa gini aja enggak apa-apa kok bang gini enggak apa-apa beneran bang frandiko bang frandiko bang frandiko mantap oke satu dua tiga oke 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 oh iya sekarang kita gaya bebas ya teman-teman oke satu gaya bebas lo suka hati satu dua tiga oke oke Oh iya teman-teman, kita kan tadi udah bilang ya, kita ada giveaway kan. Iya, ada giveaway. Nah, oke aku kasih tau ya peraturannya teman-teman yang mau ikut giveaway. Jadi nanti ada foto. Tapi orang yang ada di foto gak boleh ngomong kalau dia itu adalah orang yang ada di foto. Jadi kalau misalnya nih ya, aku tampilin foto Bang Mando, tapi Bang Mando gak boleh kalau ngomong itu tuh aku gitu. Oke. Nah, hadiahnya menarik loh teman-teman. Cuman ada berapa orang, Kak? Kan ini ada se... Gimana? Oh hadiahnya. Oh hadiahnya ada tiga loh. Ada tiga buat tiga orang pemenang. Itu orang pemenang. Lumayan, lumayan. Ada nambah-nambah kuota. Nanti boleh gak, Kak? Gak boleh. Iya, pengurus gak boleh. Gak. Tolong pengurus ya ngasih tau aja siapa yang duluan, oke? Nah, caranya itu kasih tanda reaction di bawah. Ada gak tuh yang namanya reaction tuh? Coba ya. Kalau gak, langsung aja buka mic-nya. Terus ngomong, Kak, saya Evita. Misalnya, Kak, saya Evita Mas Diana mau jawab. Gitu aja ya. Oke, oke. Hampir. Coba, coba sekali. Ingat ya, orang yang ada di dalam foto itu gak boleh ngomong kalau dia itu adalah dirinya, oke? Nah, ini siapa nih? Ini siapa nih? Coba, orang ini gak boleh ngomong kalau dia itu dirinya ya. Gak boleh. Namanya siapa? Siapa? Ayo siapa yang mau jawab. Ayo siapa namanya. Ngomong, misalnya, Kak Evita aku mau jawab. Aku, Romando mau jawab. Gitu. Kapelnya mau jawab. Kapelnya jangan jawab, dong. Ini aku tahu banget ini orangnya. Iya, ini orang yang ada di mimpi aku aku tahu. Boleh jawab gak sih? Nggak, gue liat tuh, gue gak cukup amin. Siapa yang mau jawab, Hayo? Siapa loh namanya ini, namanya. Namanya aja deh siapa, coba. Ini aku aja yang jawab. Kalau mau jawab, boleh, Kak. Siapa namanya, Kak? Jujur Masaragi. Oke. Namanya siapa nih, Kak? Eh, Kak, kalau yang ada di dalam foto ini. Nama lengkap ya, Kak? Jangan dong. Kak, di Kigirsang bukan? Coba, yang ada di foto ini. Udah yakin belum, Kak? Belum ya. Udah yakin belum? Udah. Oke deh. Dari GKPS mana dulu nih? Tahu gak? Enggak ya, gak apa-apa deh. Yaudah, coba. Bang di Kigirsang, bener gak sih ini fotonya? Iya, Kak, bener, Kak. Wuih. Oke deh, selamat. Masih ada dua orang lagi nih, masih ada dua orang lagi. Masih ada dua orang lagi. Tunggu. Ayo dong, Bang Rafael, Kak Gres. Terus, siapa lagi ya? Bang Hadi, Bang Januar. Ngomong, kalau Bang Diki, aku mau jawab. Gitu. Boleh diriakin juga. Bang Frandiko sebutin dong ke Estita. Oh, Bang Frandiko. Iya, bener-bener. Tolong jawab. Bilang, aku Frandiko mau jawab. Gitu ya. Kayak NPM ya, Bang. Jangan pakai NPM dong, Mim. Jangan juga, jangan. Jangan pakai NPM. Nah, ini siapa nih? Oh, si ini. Bukan, bukan si Jojo. Jangan jawab dong. Ini aku tahu. Rafaelia, please banget, jangan jawab dong. Ayo, siapa coba ini? Cewek cantik. Siapa nih? Siapa coba? Cluenya, kita kasih clue ya. Siapa, siapa nih? Siapa nih? Aku. Oke, siapa coba Bang Diki? Yeay, betul. Grace buru apa dulu? Tunggu, tunggu, tunggu. Dia kan temen. Saragi, kak. Saragi apa? Coba saragi apa? Apa ya? Apa ya? Cidawruk. Apa, Grace? Mereka temen, loh. Oh, iya. Coba, kak Grace benar gak sih? Ini foto kak Grace? Ya, benar. Yeay. Selamat Bang Diki. Nanti, minta nomornya ya, Bang. Aku, biar aku kirim. Oke? Berhasil nebak nih, Bang Diki. Nah, kak Grace. Oke. Bagi temen-temen, nih, satu lagi nih. Satu lagi nih, satu lagi nih. Masih ada satu lagi nih. Ayo, semua harus semangat. Satu lagi, guys. Ayo, hostnya. Hostnya, hostnya. Nah, siapa nih? Coba. Aku mau jawab. Aku tahu. Jangan dulu, kak Jujur. Makan tadi udah jawab. Kita kasih kak Grace. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke. Ini siapa? Ini siapa? Perandiko perangin lain. Oh, benar gak nih Bang Perandiko? Benar, kak. Oh, benar. Yeay. Eh, perangin-angin benar kan ya? Iya, kak. Oke. Selamat ya, nga Grace. Oke deh. Yaudah, kayak gitu aja dulu. Ini siapa? Ini aku tahu, aku tahu. Siapa nih? Siapa nih? Terakhir deh, terakhir. Terakhir deh, siapa nih? Ada satu lagi ternyata. Siapa lagi nih satu? Siapa nih? Ayo yang bisa jawab. Ayo. Ini tuh, tadi kakak-kakak yang mau jawab. Tapi, dia udah. Gimana ya? Tadi tuh, aku mau kasih ke lu gitu loh. Gampang loh. Gampang banget ini tuh. Kakak-kakak ya. Dia tuh udah jawab tadi tuh. Tapi dia mau jawab lagi. Siapa coba tadi tuh? Siapa coba? Aku boleh jawab. Gak boleh. Gak boleh dong. Kalau yang udah jawab, gak boleh jawab lagi. Coba, Bang Frandiko ini tahu gak siapa? Bang Raphael, tahu gak ini siapa? Glunya gampang loh yang tadi mau jawab. Iya, ini tadi yang mau jawab. Barusan banget mau jawab. Kak, saya mau jawab, kak. Bisa, kak? Oh iya, Bang Hadi boleh. Kak Felia gak, kak? Hah? Salah, salah dia. Ini kurang tepat deh, Bang. Ini siapa lagi ya, Bang Kakak yang bisa jawab? Duh, ini siapa ya? MC yang salah terka nih. Orangnya emang ada di sini, Kak Evie? Kayaknya orangnya ada live deh. Iya. MC salah terka. Ini kayaknya Vina Fani. Iya, sama Mel. Iya, enggak. Oh iya, bener, Deng. Ternyata buru-buru Bang. Maafin aku, teman. Siapa emang? Ini loh yang baru. Aku ini kenal banget orangnya, Kak. Oh, kenal banget. Siapa, jujur, Mak? Teman pertama IPB ini, Kak. Oh iya? Siapa? Ini gampang loh. Angga Tirasnita Purba. Oh. Oh, ini, Kak. Oh, ini Angga. Ini, Kak Angga. Ya, udah ya, teman-teman. Udah di akhir. Nah, aku mau denger sih sebenarnya kesan dan pesan dari ikut acara itu. Saya dulu, tuh. Oke, boleh, Kak Grace. Salam semuanya. Salam. Jadi, kesan-pesannya malam ini seru banget, lucu juga. Kita deket jadinya karena adanya Zoom meeting ini. Terus, pesannya untuk ke depannya. Semoga kita nanti di Bogor makin deket dan bisa kena satu sama lain. Asyik. Oke, makasih, Kak Grace. Ditunggu, ya, di Bogor. Ditunggu. Ditunggu makan baso bareng. Iya, Kak. Iya, aku mau informasi. Di Bogor itu ada tukang baso paling enak di deket gereja kita. Next, kita makan bareng, ya, teman-teman. Oke, silakan, Bang Januar. Bang Januar, boleh. Pesan dan pesannya, Bang. Iya, makasih. Jadi, kesan-pesannya tuh meriah banget. Seru banget, gitu loh, pokoknya. Terus, kakak abangnya ramah, gitu lah. Mungkin itu aja, makasih. Oke. Oke, Bang. Singkat, padat, dan jelas, ya. Boleh, Bang, kita nanti ditunggu. Kita main futsal bareng. Olahraga bareng, Bang. Oh, iya. Kalau dari... Oke deh, aku kayaknya mau... Kayaknya semakin malam tuh kayaknya semakin intim gitu loh. Iya, nggak sih, Bang? Iya, sih. Iya, kayaknya tuh aku mau denger sih dari Bang... Eh, Bang. Iya, deh. Dari Bang Hadi, gimana sih kesan dan pesannya gitu acara ini? Apakah perlu ada yang dievaluasi atau gimana? Cukup menarik sih, kak. Terus lebih... Kalau bisa nanti pas jumpanya aja gitu kan, biar lebih enak gitu. Kumpul-kumpulnya kita. Itu sih, kak. Oke, kita nanti nongki-nongki. Bisa nongki bareng. Nongki bareng. Ada warung Abed yang siap menampung kita. Tenang aja. 22 jam, Bang Abed. Buka warungnya. Iya, tenang aja. Pokoknya kalau tempat nongkrong di Bogor tuh banyak. Tapi jangan kebanyakan nongkrong juga, teman-teman. Kita juga harus tahu kita ke Bogor ini mau ngapain ya, Bang. Oh iya, aku juga mau denger sih dari... Satu lagi deh, Bang. Abang deh yang pilih. Abang deh yang pilih. Bang, buat apa ya? Mau denger deh dari Bang Frandiko Perangin-Angin kesan-kesannya nih. Gimana, Bang? Iya, kak. Gimana? Kesannya sangat seru. Shalom. Shalom, kak. Shalom. Oh iya, aku mau kasih tahu juga nih teman-teman. Kalau di Bogor tuh awal kita mau ngomong, kita harus ngomong shalom dulu. Tadi aku lupa juga sih ya. Pas Bang Frandiko, aku jadi ingat gitu. Kita harus ngomong shalom sebenarnya. Shalom semua. Shalom. Kesannya sangat meriah, walaupun hanya dari daring seperti ini. Pesannya semoga waktu berjumpa nanti bisa lebih seru lagi. Amin. Makasih ya, Bang. Kita tunggu kita main bareng di Bogor nanti, ngumpul bareng. Iya, Bang. Iya, benar. Eh, kayaknya satu lagi deh. Nanggung banget gak sih? Kalau enggak semuanya aja deh. Iya, semuanya aja deh. Gimana? Oke deh, oke deh. Kalau dari Kak Jojorma gimana sih menurut Kak Jojorma tuh pesan dan pesan dari acara ini gimana? Kesannya senang. Kakak-kakaknya welcome-welcome semua. Yakin? Tadi awalnya sih gugup. Tapi sekarang buahnya udah santai aja. Udah kayak ngemen. Oh, oke. Kan kita memang berteman. Kita ces lah, bro. Kita ces. Nyaman. Pesannya sih, aku supaya aku bisa nyusahin diri ke kakak-kakak semua. Terus semakin lebih baik lagi. Amin. Oke, kita tunggu ya, Kak, di GKPS Bogor. Iya, Kak. Tadi satu lagi kayaknya belum ya. Kalau misalnya Bang Diki, udah belum ya? Oh iya, Bang Diki ya. Bang Diki belum ngomong kan ya, kesan dan pesan. Boleh nih buat Bang Diki, Giresang. Halo semua. Halo. Kalau pesannya, Kak, sebenarnya kurang seru kalau misalnya online gitu. Karena kami juga terlampau monoton gitu. Karena kami ini pertemuan pertama, jadi kami mau ngomong pun canggung gitu. Itu sekalian pesannya, Kak, terkandung di situ. Siap, siap. Ini evaluasi juga buat kita ke pengurusan. Lebih banyak harus banyak ngomong ya, pesertanya tuh ya seharusnya. Maafin ya. Ya mungkin kan kita nggak bisa ketemu faktor COVID, Bang. Jadi, masih melalui daring. Kalau overall, bagus sih, Kak. Karena beda dari seminar-seminar yang lain kan. Seminar yang lain, itu banyak host-nya sendiri yang ngomong gitu. Kalau ini kan bercengkrama gitu. Iya. Sebenarnya ini nggak seminar sih, Bang. Kita kayak berjumpa aja, tapi kita lewat kamera gitu. Karena... Iya, jadi kita lewat zoom sih sebenarnya ya. Kita cuma mau berbincang-bincang aja supaya lebih kenal. Lebih dekat, lebih akrab. Kayak gini kan, biar ikrip-ikrip. Kalau biasanya tuh biar ikrip, itu tuh akrab. Kalau di bahasa Bogornya, ikrip, akrab. Biar kita bisa ces gitu kan. Bisa nongki-nongki bareng gitu sih sebenarnya. Itu aja, Kak. Oke. Oh iya, aku mau nanya boleh nggak, Bang? Bang, abang sukanya? Suka futsal nggak sih, Bang? Kalau futsal nggak? Terus apa? Sukanya apa, Bang? Pastinya suka cewek, Bang. Nah, bener, Bang. Bener. Ipahabang gimana, Bang? Ipahabang kayak gimana, Bang? Kakak kayak kakak. Oke, oke. Oke, silahkan dilanjut. Evita GR. Evita GR-nya. Kalau... Tipenya ada kayak aku, atau kayak Kak Elsa, atau Kak Felia gitu nggak sih, Bang? Tapi kita kan purba. Nggak bisa dong. Ini aku kasih lihat. Coba Kak Christine Elizabeth tunjukkan pesonamu, tolong. Dia buat Kak Christine. Dikira take me out kali ya? Coba ini Kak Sherita di open kameranya biar bisa dilihat Bang Diki. Iya dong. Nggak, nanya doang. Tadi tuh kan Bang Diki tuh ya suka sama wanita ya. Nggak, Sherita, Sherita. Kan sama aku nggak bisa ya. Ini nama Instagramnya Sherita Adventi, Bang. Iya. Ini sih yang perkenalkan jodoh ya. Mau sih sih. Mamanya juga mau Bang. Wih. Nggak punya suami. Oh iya. Cuma di private ya, di private. Tapi Sherita udah dibuki, nggak bisa. Hah? Oke, oke, oke. Itu lebih lanjut, lebih lanjut ya. Oh iya, Bang. Abang-abang dan kakak-kakak jangan lupa ya follow IG-nya Instagram. Instagramnya NGKPSBogor. Jangan lupa subscribe juga. Di YouTube-nya ada. Kalau bisa melihat kegiatan-kegiatan GKPS Bogor, pemudanya bisa dilihat dari YouTube, Bang. Oh iya. Abang, kakak, minggu depan. Oh iya, kami izin memasukkan ke grup ya nanti ke grup GKPS Bogor. Iya, Kak. Oke, jadi mohon maaf kalau abang kakak merasa terganggu dengan banyaknya chat itu semua. Karena kita sayang sih sebenarnya sama NGKPS Bogor. Kita perhatian. Terus kita tuh kangen gitu sama GKPS Bogor. Karena kita udah lama tuh streaming gitu loh. Nggak apa-apa kak, banyak grup biar ada chat yang masuk. Nah itu udah. Itu abang ketua kita udah promosi IG-nya tuh Raymond Bonardo. Iya tuh, itu ketua. Itu ketuanya. Iya, jadi tolong di follow ya abang kakak. Auto fallback guys. Lagi butuh followers abang kita. Soalnya dia mau jadi YouTuber. Biar bisa swipe up. Yaudah, acara ini udah selesai teman-teman. Sub indo by broth3rmax